Hai, selamat datang kembali di Ruang Tengah Sita bersama saya, Mas Sita Kristalin. Pada video kali ini, saya akan membahas buku yang sangat menginspirasi buat saya yang ditulis oleh Bill Gates. Judulnya adalah How to Avoid Climate Disaster. Nah, dalam buku ini, Bill Gates menceritakan mengenai dampak perubahan iklim. Contohnya saja kepada suhu di permukaan bumi, kenaikan 1,5 sampai 2 derajat saja bisa meningkatkan bencana alam hingga 30%. Bahkan, sebetulnya yang terjadi adalah setengah derajat kenaikan suhu di permukaan bumi itu bisa meningkatkan jumlah bencana hampir 2 kali lipat. Jadi, kalau misalnya dalam setahun ada 2.000 bencana menjadi 4.000. Di tahun 2022 sendiri, Indonesia mempunyai kurang lebih 1.945 bencana ya, dari yang kecil sampai yang besar. Jumlahnya bisa 2 kali lipat kalau suhu permukaan bumi lebih tinggi. Selain itu, di 5 tahun mendatang diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 1,5 derajat Celsius. Dan ini di atas perkiraan di Paris Agreement. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu apa itu Paris Agreement, tonton di video sebelum ini ya. Kalau misalnya perubahan suhu yang sedikit saja bisa sangat besar dampaknya, terutama kalau kita lihat di golongan miskin dan rentan, maka bisa dibayangkan kalau suhu terus naik, dampaknya akan jauh lebih besar pada 1 miliar orang termiskin di dunia. Bill Gates juga mengingatkan bahwa selama manusia dan proses produksi yang kita lakukan di bumi menghasilkan gas rumah kaca, maka tanpa kita lakukan apa-apa, temperatur di permukaan bumi akan terus naik dan tentu akan berdampak pada masyarakat dan juga pada lingkungan. Untuk ini, Bill Gates meyakini setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, semua aktivitas ekonomi betul-betul harus mencapai emisi 0 atau 0. Nah, di sini teman-teman pasti sering mendengar konsep net zero. Di sinilah perbedaan antara zero dan net zero. Kalau net zero, misalnya saya mengeluarkan emisi setiap tahun karena misalnya menaiki kendaraan atau mempunyai pabrik, maka saya harus mengganti emisi yang saya keluarkan dengan memberi karbon kredit dari tempat lain. Itu namanya net zero. Tapi kalau semua orang melakukan ini, tidak ada yang memproduksi karbon, maka akan tetap ada emisi di dunia. Jadi, sebetulnya target yang betul-betul harus dicapai adalah zero. Yang kedua adalah, Bill Gates juga mengusulkan adanya perubahan teknologi. Salah satunya misalnya penggunaan renewable energy dengan panel surya contohnya, atau mengubah mobil menjadi mobil listrik yang lebih hemat emisi karbonnya. Yang ketiga, karena mencapai seluruh kegiatan menjadi emisi 0 adalah tidak mungkin, maka diperlukan teknologi terobosan untuk menangkap karbon yang sudah dikeluarkan dan berada di permukaan bumi. Contohnya adalah teknologi carbon capture, seperti CCU dan CCUS. Untuk membayangkan magnitude dampak dari perubahan suhu, kenaikan 1,5 derajat Celsius saja, itu kurang lebih magnitude perubahan iklimnya sama dengan kalau pandemi terjadi setiap 10 tahun sekali. Bayangkan sekarang baru sekali sudah sangat sulit kondisi perekonomian dunia, bayangkan kalau pandemi terjadi 10 tahun sekali. Saat ini sebetulnya sudah banyak teknologi yang kita miliki yang membantu mengurangi emisi yang dikeluarkan. Contohnya saja kalau kita mengganti suplai energi dari fosil menuju energi terbarukan ya, misalnya menggunakan panel surya atau bayu. Nah, tapi menggunakan panel surya atau bayu ini memiliki karakter lain, yaitu dia bersifat intermittent. Artinya surya misalnya hanya ada di siang hari, sehingga diperlukan baterai yang mumpuni dan teknologi baterai dengan kapasitas besar dan harga yang terjangkau, pada saat ini masih belum cukup untuk menggantikan energi fosil. Kalaupun kita sudah menyelesaikan isu listrik, teman-teman bayangkan ya, ini baru 27% dari total gas rumah kaca yang dihasilkan setiap tahunnya. Artinya, kalaupun kita bisa mengatasi isu listrik, kita masih punya 73% lagi dari emisi gas rumah kaca yang perlu kita pikirkan bagaimana cara menguranginya. Dalam buku ini dibahas juga berbagai sumber emisi gas rumah kaca lainnya. Salah satunya adalah sektor transportasi. Kita sering mendengar berbagai usaha misalnya mengganti mobil menjadi mobil listrik atau motor listrik. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa seluruh sektor transportasi, termasuk pesawat terbang sampai dengan kapal laut, itu hanya menyumbang 16% dari keseluruhan emisi gas rumah kaca. Proporsi terbesar dari emisi gas rumah kaca itu justru dari sektor yang disebut Bill Gates making things. Making things ini adalah proses produksi termasuk semen, baja, plastik, dan lain-lain untuk bahan pakaian perumahan yang kita pakai sehari-hari. Ini kontribusinya kurang lebih 31% dari total emisi gas rumah kaca. Kontributor yang besar lainnya adalah dari sektor yang disebut Bill Gates sebagai growing things. Ini termasuk sektor pertanian dan juga peternakan. Jadi semua yang kita gunakan untuk konsumsi ya, untuk makan kita. Nah, growing things ini kontribusi terhadap emisi sebesar 19% loh. Jadi sebetulnya ini di atas dari transportasi yang tadi 16%. Dan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di dunia, maka pertumbuhan kebutuhan makanan juga makin tinggi. Oleh karena itu, kalau tidak dilakukan sesuatu, maka pertumbuhan emisi gas rumah kacanya juga akan semakin lebih tinggi. Di sektor-sektor growing things seperti pertanian dan juga peternakan, itu banyak juga gas rumah kaca lain selain CO2 yang dampaknya juga cukup signifikan. Di antara lain metana dan dinitrogen oksida. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu sebenarnya apa aja sih gas rumah kaca itu, bisa saksikan di video sebelumnya ya. Nah, 1 ton metana saja dampaknya terhadap pemanasan global bisa 28 kali dari CO2. Jadi teman-teman bayangkan ya, untuk sendawa dan buang anginnya sapi saja, karena itu mengeluarkan metana, kurang lebih dampaknya terhadap pemanasan global itu sebesar 4%. Cukup signifikan ya? Bahkan pupuk yang juga sangat dibutuhkan dalam pertanian dan perkebunan juga menyumbang cukup signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Selain sektor-sektor tadi, kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya menghasilkan listrik yang lebih hijau. Artinya listrik yang mengeluarkan emisi lebih sedikit. Nah, tentu tadi kita bahas banyak sekali renewable energy yang mungkin kita lakukan. Akan tetapi harus diingat juga bahwa menghasilkan renewable energy atau energi terbarukan itu masih lebih mahal daripada produksi energi dari fosil. Sementara di dunia ini masih ada kurang lebih 860 juta orang yang belum memiliki akses listrik. Padahal akses terhadap energi, termasuk listrik, itu sangat berhubungan dengan pembangunan maupun human development index. Untuk membangun energi terbarukan tentu diperlukan investasi yang tidak sedikit. Tapi, kalaupun suplai energi terbarukan sudah berhasil kita tingkatkan, sebenarnya investasinya yang dibutuhkan tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi, misalnya proporsi energi terbarukan sudah naik ya, maka transmisi pun juga harus diubah. Sehingga membutuhkan investasi tambahan misalnya untuk mengubah menjadi smart grid. Selain itu, seperti yang tadi kita bahas, karena renewable energy mempunyai kecenderungan yang intermittent, maka diperlukan baterai dan teknologi baterai yang pada saat ini juga masih cukup mahal. Bill Gates juga membahas mengenai conference of party yang diadakan oleh UNFCCC atau lembaga PBB di bidang perubahan iklim setiap tahun mengenai target mencapai net zero atau nationally determined contribution. Nah, untuk ini teman-teman bisa simak di video ini ya, mengenai NDC dan juga net zero. Dalam UNFCCC meeting tersebut, banyak negara yang menyatakan komitmen untuk mencapai net zero di 2050. Ada juga yang di 2060 seperti Indonesia atau di tahun 2070 seperti India. Nah, menurut Bill Gates, kadang-kadang ada ketidaksesuaian antara mengurangi emisi dan mencapai net zero atau bahkan mencapai zero. Salah satu contoh yang dikemukakan Bill Gates adalah pembangkit tenaga gas. Jadi, kalau kita membangun pembangkit tenaga gas pada tahun ini di 2022, maka mungkin malah tidak bisa mencapai net zero di 2050 karena meskipun pembangkit gas jumlah emisinya lebih sedikit daripada batubara, akan tetapi tetap menghasilkan emisi yang jauh lebih besar daripada renewable energy seperti tenaga surya contohnya. Sementara, investasi yang dibutuhkan juga cukup besar sehingga tidak mungkin pembangkit tersebut dihentikan sebelum waktu mencapai return yang sesuai. Bill Gates juga mengingatkan bahwa terkadang target untuk mencapai net zero bisa jadi tidak sesuai dengan target mengurangi emisi. Contohnya kalau tahun ini kita mengganti pembangkit tenaga batubara dengan pembangkit tenaga gas. Memang kita melakukan pengurangan emisi, tapi pada saat 2050 maupun 2060 pada saat sudah harusnya mencapai net zero, maka pembangkit tenaga gas itu masih beroperasi sehingga tidak dapat mencapai net zero. Bill Gates juga mengingatkan bahwa untuk benar-benar dapat memberikan insentif mengurangi emisi karbon, maka kita harus memberi harga pada emisi karbon tersebut. Makanya Bill Gates mendukung carbon market mechanism atau carbon pricing. Nah di video saya sebelumnya, saya sudah bahas mengenai bagaimana carbon pricing ini dibentuk yaitu dengan polluter's pay principle. Saksikan di video ini ya. Indonesia sendiri sudah memulai sebetulnya menciptakan carbon market. Salah satunya dengan menciptakan carbon tax di undang-undang harmonisasi perpajakan, maupun menciptakan carbon market dengan peraturan presiden mengenai nilai ekonomi karbon. Demikian review singkat saya mengenai buku Bill Gates yang berjudul How to Avoid a Climate Disaster. Nah menurut teman-teman bagaimana? Apakah buku ini terlalu utopis atau realistis? Tulis komen kalian di bawah ya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax